Halo teman-teman selamat datang kembali pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat slide timeline seperti ini dan juga tentu saja saya akan membagikan template PowerPointnya secara gratis Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita simak langsung videonya Oke teman-teman untuk membuat slide timeline seperti tadi caranya cukup mudah yang pertama disini kita akan memasukkan untuk tahun terlebih dahulu kemudian kita akan memasukkan pembahasannya lanjutnya kita akan duplikat untuk slide satu ini kita duplikat kemudian pada slide kedua atau slide hasil duplikatnya tadi kita akan ubah tahunnya menjadi 2021 seperti ini kemudian teman-teman bisa ubah untuk pembahasannya juga ya disini tadi di slide satu subjek satu subjek dua di slide kedua kita akan ubah menjadi subjek tiga dan subjek keempat seperti ini untuk diskusian kita ubah untuk diskusian dua atau teman-teman bisa sesuaikan Oke selanjutnya disini kita akan copy kan semua isi dari slide kedua kita copy oke kemudian kita buka slide pertama dan paste kan lalu hasilnya kita akan letakkan di luar lembar kerja seperti ini oke kemudian kita akan copy kan isian dari slide pertama yang pembahasan tahun 2020 kita akan copy kan dan kita akan pastikan di slide kedua di slide tahun 2021 seperti ini dan kita letakkan di luar lembar kerja di sebelah kiri oke kalau tadi di sebelah kanan sekarang di sebelah kiri agar perpindahan dari slide 2020 ke 2021 itu mengarah ke arah kiri pada slide dua ini disini jangan lupa teman-teman ubah untuk transisinya menggunakan more transition dengan pastikan untuk menggunakan office 2019 atau di atasnya Oke jika sudah sudah seperti ini kita akan duplikat slide yang 2021 atau selain kedua duplikat nah untuk selain ketiga disini kita akan ubah menjadi 2022 kemudian diskusian tiga untuk subjek pembahasan teman-teman bisa sesuaikan kemudian untuk pembahasan di tahun 2020 ini kita akan hapuskan nah kemudian kita akan copy kan untuk isian dari slide ketiga atau pembahasan di tahun 2022 kita akan copy kan kemudian buka slide kedua kita akan pastikan disini dan letakkan di luar lembar kerja seperti ini yang sebelah kanan tentunya oke jika sudah seperti ini kita akan copy kan untuk pembahasan yang tahun 2021 yang tahun 2021 kita copy kan kemudian kita akan pastikan di tahun 2022 pastikan teman-teman bisa sesuaikan kemudian letakkan di luar lembar kerja di sebelah kiri seperti ini oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa coba untuk jalankan ini pembahasan 2020 kemudian pembahasan 2021 dan pembahasan 2022 caranya cukup mudah teman-teman oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini semoga template dan tutorialnya bermanfaat untuk presentasinya jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share agar saya dapat terus membaikkan template-template menarik untuk kebutuhan presentasi kita semua sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati